Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan sekiranya 11.916 aparatus sipir negara di 38 kementerian atau lembaga akan dipindah ke ibu kota negara IKN pada tahap pertama. Saat konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Rabu 17 April, Menpan RB menjelaskan pemindahan dilakukan berdasarkan prioritas dan secara bertahap. Dimulai pada September 2024 setelah upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia di IKN. Anas pun menyampaikan bagi ASN yang pindah pada tahap pertama mendapatkan hunian dan tunjangan. Setiap pegawai ASN akan mendapat satu unit hunian, apartemen. Ya prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PANS yang menjadi pionir pindah. Nah, tunjangannya seperti apa, ini dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas. Menpan RB menambahkan sebagian menteri akan pindah ke IKN lebih dahulu pada Juli 2024 seperti Menteri PUPR Basuki Hadim Mulyono. Kemudian pada tahap kedua, pemindahan ASN sebanyak 6.000 pegawai dan selanjutnya sejumlah 14.000 pegawai ASN. Dalam pemindahan tersebut, Kementerian PUPR dan Otoritas IKN sebagai pihak yang menyiapkan hunian, infrastruktur, dan mengatur IKN. Dari Jakarta, Setiankahar Viana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati. Terima kasih.